Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi pemeriksaan di channel saya channel Fatir Tup Video inspirasi bagi petani Indonesia Kali ini saya akan membuat konten di ladangnya adik saya, Misbahul Anam Dia mulai semangat lagi membuat ladang Ini ceritanya sudah ditanam dulu Sudah sekitar 8 tahun Dan karena keadaan yang mengharuskan lockdown Karena suatu hal Jadi tidak dikerjakan, tidak dirawat selama 8 tahun Nah ini sekarang mulai dibuka lagi Oh iya pemirsa yang belum subscribe Silahkan subscribe Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Yang sudah subscribe Dan yang sudah menonton video-video dari saya Dari awal sampai akhir Semoga selalu diberi kelancaran rizki Dan selalu diberi kesehatan dan keberkaan dalam hidungnya Amin Nah kali ini pemirsa Lakan saya tunjukkan seperti apa ladangnya Nah ini pemirsa Ini seharusnya ini sudah panen Sudah bisa menikmati hasilnya Karena tidak dirawat Semak belukar Dan Terutup oleh Anak kayu Jadi sawitnya tidak bisa Tidak bisa besar Tidak bisa modot Akhirnya kalah dengan Anak kayu Anak kayunya ini tinggi sekali ini Itu Orangnya itu Nah ini Dicari Seorang Petani hebat Yang mau Yang mempunyai semangat tinggi Dan semangat juang yang besar Sama Yang punya ini Ditawarkan untuk Diparuh Ini yang dibuka Masih 4 hektare Kalau ada yang mau Maruh Ini jumlahnya ada 6 hektare Yang mau maruh sampai Panen Nanti akan diberi Nanti akan diberi Imbalan yaitu Tanah 2 hektare Jadi Nanti setelah Bisa menghasilkan Bisa menghasilkan Saya Saya jelaskan Dan akan Saya tanyakan langsung Kepada yang Bersangkutan Lebih jelasnya Nanti seperti apa Seperti Racunnya Racunnya Terus Lain-lainnya Nanti Gimana Nanti kan Kayak Bebitnya Nanti Nyulamnya Itu Dari mana Siapa yang Nyulam Itu Dari Yang maruh Atau dari Yang punya tanah Oke Permisa Jangan Di skip Jangan Dilompatin Duduk Yang tenang Sambil Ngopi Sambil Ngeteh Makan Roti Simak Terus Jangan Dilompati Jangan Di skip Agar Tidak Gagal Paham Atau Salah Paham Di kemudian Hari Nah ini Pemirsa Ini Yang Punya Akan Saya Tanyakan Detailnya Seperti Apa Konsepnya Nanti Pengerjaannya Itu Gimana Terus Apa Bahan Bahan Itu Siapa Yang Menyediakan Simak Terus Jangan Di skip Ya Ini Gimana Ini Mas Nanti Untuk Racunnya Terus Sama Bibitnya Itu Siapa Yang Modalin Untuk Bibit Bibit Tinggal Nyulam Bibit Tinggal Nyulam Bibit Nanti Dari Saya Nanti Racun Racun Dari Saya Tenaga Yang Maruh Berarti Yang Maruh Itu Tinggal Modal Tenaga Saja Nanti Setelah Panen Menghasilkan Itu Baru Dipecah Ya Ya Menghasilkan Baru Dipecah Baru Menghasilkan Itu Nanti Bisa Dipecah 4 2 Betul Ya 4 2 Jadi Adangnya Ada 6 hektar Nanti Mungkin Lebih Dikit 6 hektar Nah Ini Yang 2 hektar Ini kan Belum Dibuka Nanti Kalau ada Yang Maruh Nanti Insyaallah Dibuka Semuanya Jadi Langsung Dikerjakan 6 hektar Langsung Jadi Nanti Ada Tambahan Tambahan Lain Mungkin Untuk Bantuan Bantuan Bansos Untuk Yang Ngarap Apakah Ada Misalkan Kalau Yang Dealnya Perjanjian Pertamanya Untuk Biaya Saya Ada Sawit Setengah Hektar Yang Panen Sama Karet Satu Hektar Yang Siap Deres Itulah Untuk Modal Hidup Nanti Kalau Saya Kerja Umpama Dapat Rejeki Banyak Nanti Saya Bantu Bantu Cuman Nominal Jumlahnya Tidak Ditentukan Tidak Nanti Berarti Ada Bansosnya Pemirsa Yang Berminat Itu Silahkan Di Krocek Sendiri Ke Yang Bersangkutan Ini Orangnya Ini Bulan Sebulan Itu Belum Lagi Untuk Deresannya Karet Satu Hektar Sudah Lumayan Untuk Tambah Tambahan Terima Kalau Untuk Ngarap 6 Hektare Itu Diracun Itu Sebentar Paling Seminggu Sudah Siap Ya Pertamanya Ya Emang Babat Tapi Kalau Sudah Apa Tumbuh Rumput Rumput Itu Seminggu Dikerjain Rutin Siap Itu Kalau Disemprot Jadi Selebihnya Itu Bisa Cari Kerja Lain Kita Tidak Terikat Pokoknya Ladang Ladang Kita Siap Bagus Bersih Tapi Sering Ditengok Sini Kan Hama Hama Landak Lumayan Ya Entah Dua hari Tiga hari Tengok Sekali Ya Pokoknya Kita Taunya Bersih Taunya Bersih Nanti Selebihnya Misalkan Mau kerja Di luar Tidak Apa-apa Silahkan Yang penting Tambahan Yang penting Radang Kita Itu Rapi Bersih Dan Misalkan Ada Yang Diserang Hama Tolong Diantisipasi Segera Agar Tidak Merembet Ke Yang Lainnya Nanti Untuk Sulamnya Dibantu Bibit Yang Garap Itu Yang Modal Tenaga Aja Oke Pemirsa Silahkan Dipikir-pikir Yang Berminat Kita Cari Orang Yang Semangat Semangatnya Tinggi Yang Benar-benar Ingin Sukses Jangan Separuh-separuh Jangan Separuh-separuh Nanti Kalau Separuh-separuh Tubang Di jalan Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih